Selamat datang Linverse di channel Irulin TV, channel yang selalu menyajikan berbagai topik menarik yang memperluas wawasan kita. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang benar-benar istimewa. Pernahkah kamu penasaran tentang perbandingan antara silat dan kungfu? Atau mungkin kamu sedang mencoba memilih mana yang terbaik untuk dipelajari? Jika iya, maka kamu berada di tempat yang tepat. Kita akan membahas 13 perbandingan antara silat dan kungfu. Membahas aspek-aspek seperti asal-usul, filosofi, teknik, latihan, dan banyak lagi. Jadi, mari kita mulai petualangan kita ke dunia seni bela diri. Asal-usul Silat berasal dari Nusantara, suatu wilayah geografis yang mencangkup negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Wilayah kita ini kaya dengan berbagai suku dan budaya yang semuanya telah berkontribusi pada perkembangan silat. Di sisi lain, kungfu berasal dari China, sebuah negara yang memiliki sejarah panjang dan beragam. Kungfu mencangkup ratusan gaya yang berbeda. Masing-masing menggambarkan pengalaman dan tradisi yang unik dari berbagai wilayah dan dinasti China. Filsafat Filsafat pada bela diri silat mencangkup keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan semangat. Mewakili keseluruhan pengalaman manusia. Hal ini sering dinyatakan melalui meditasi dan praktek spiritual yang bertujuan untuk menghubungkan praktisi dengan dunia di sekitarnya. Kungfu di sisi lain sering memasukkan ajaran Taoisme, Budhisme, dan Konfusianisme. Misalnya nih guys, ajaran Tao tentang Yin dan Yang, atau keseimbangan antara kekuatan berlawanan, sering digambarkan dalam praktek dan filosofi kungfu. Pendekatan Silat menekankan pada gerakan yang cepat dan lincah, memanfaatkan seluruh tubuh sebagai senjata. Misalnya nih guys, praktisi mungkin menggunakan tangan mereka untuk memukul, kaki untuk menendang, atau siku dan lutut untuk serangan jarak dekat. Kungfu di sisi lain memiliki berbagai gaya yang bisa sangat berbeda dalam pendekatannya. Misalnya, gaya seperti Tai Chi berfokus pada gerakan lambat dan meditasi, sementara gaya seperti Wing Chun berfokus pada serangan cepat dan bertubi-tubi. Teknik Bela Diri Dalam silat, berbagai teknik diterapkan yang mencangkup pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian. Teknik-teknik ini sering dikombinasikan dalam serangkaian gerakan yang cair dan berkelanjutan. Sedangkan Kungfu memiliki berbagai gaya masing-masing dengan teknik uniknya sendiri, misalkan Shaolin Kungfu dikenal dengan tendangan dan pukulan yang kuat. Sedangkan Wing Chun lebih berfokus pada serangan jarak dekat dan pertahanan. Aspek Latihan Latihan silat mencangkup latihan fisik intensif dan meditasi, menunjukkan keseimbangan antara pikiran dan tubuh. Sedangkan fisik sering melibatkan latihan kardiofaskular dan kekuatan, sementara meditasi membantu praktisi mempertajam fokus dan kesadaran mereka. Dalam Kungfu, latihan dapat sangat berbeda tergantung dari gayanya. Misalnya nih guys, pelatihan Shaolin Kungfu mungkin melibatkan latihan fisik yang ekstensif. Sementara Tai Chi lebih fokus pada pengendalian pernafasan dan meditasi. Pengaruh Budaya Silat sering dipertunjukkan dalam konteks ritual atau pertunjukan seni, misalnya dalam pencak silat. Praktisi mungkin menampilkan serangkaian gerakan yang dikoreografi dengan musik dan tarian tradisional. Dalam Kungfu, pertunjukan sering melibatkan gerakan yang diatur dengan detail dan teatrikal, mencerminkan seni dan budaya Tionghoa. Pelatihan Dalam dunia silat, guru sering menunjukkan gerakan atau teknik dan siswa meniru gerakan tersebut. Ini adalah metode pembelajaran yang langsung dan interaktif. Di sisi lain, dalam Kungfu, latihan biasanya lebih terstruktur dan formal. Misalnya, siswa mungkin perlu mempelajari dan menguasai serangkaian gerakan yang telah ditentukan atau bentuk. Kesesuaian Silat dapat dipelajari oleh siapa saja, terlepas dari usia atau tingkat kebugaran. Dengan kemampuan individu, Kungfu juga menawarkan berbagai gaya yang sesuai untuk berbagai usia dan tingkatan kebugaran. Misalnya, gaya seperti Tai Chi mungkin lebih cocok untuk orang tua atau mereka yang mencari bentuk latihan yang lebih santai dan meditatif. Kostum Beladiri Pakaian tradisional dalam silat biasanya longgar dan nyaman, memberikan kebebasan gerak maksimal bagi praktisinya. Pakaian ini seringkali berwarna gelap dan terbuat dari bahan yang ringan dan mudah digunakan untuk latihan. Dalam Kungfu, pakaian tradisional biasanya lebih ketat dan dibuat dari bahan seperti sutra ataupun katun. Warna pakaian bervariasi tergantung pada gaya atau sekolah Kungfu. Senjata Silat mencangkup penggunaan berbagai senjata tradisional seperti keris, tombak, dan golok. Penggunaan senjata ini mencerminkan sejarah dan budaya wilayah Nusantara. Dalam Kungfu, senjata seperti pedang, tongkat, dan rantai sering digunakan. Senjata-senjata ini mencerminkan berbagai senjata yang digunakan di China sepanjang sejarahnya. Penggunaan Harian Prinsip dan teknik yang diajarkan dalam silat dan kungfu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, teknik pernafasan dan meditasi dapat digunakan untuk meredakan stres dan meningkatkan konsentrasi. Selain itu, latihan fisik dalam silat dan kungfu dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Kepatuhan Baik silat dan kungfu memiliki kode etik yang harus diikuti oleh praktisinya. Di antaranya seperti menghormati guru dan praktisi lain, tidak menggunakan seni bela diri untuk tindakan agresif atau ofensif, dan mempraktikannya dengan integritas dan hormat. Ini mencerminkan nilai-nilai moral yang penting dalam kedua seni bela diri tersebut. Pemahaman Spiritual Dalam silat dan kungfu, ada pemahaman bahwa seni bela diri bukan hanya tentang tubuh tetapi juga tentang semangat. Misalnya nih guys, dalam silat ada konsep tentang tenaga dalam atau kekuatan spiritual. Dalam kungfu, terutama dalam gaya seperti tai chi, ada konsep tentang chi atau energi vital. Dan bagaimana mengendalikan dan mengalirkan chi ini dalam tubuh. Nah, lean first itulah perbandingan antara silat dan kungfu. Saya harap video ini memberikan kamu pemahaman yang lebih baik tentang kedua seni bela diri ini. Dan membantu kamu dalam memutuskan mana yang mungkin cocok untuk kamu. Perlu diingat bahwa setiap seni bela diri memiliki keunikan dan manfaatnya sendiri. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan diri kita. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk memberi like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya akan sangat berterima kasih jika kamu juga meninggalkan komentar atau pertanyaan kamu di bawah. Oke lean first, stay tuned for more exciting adventures. Terima kasih telah menonton!